Ini bumbunya banyak pisang, ini apa sih? Kemiri ya? Kemiri, pakai daun lengkuas juga. Jadi kemirinya dibikin kayak kacang, Besti ya. Udah emang gurih pisang, setuju enggak ya Besti? Emang kemiri itu gurih pisang, apalagi digoreng sama ayam kayak begini, makin gurih. Jadi ini adalah ayam cap benteng di Muara Karang. Wow! Pluit, Bestete. Aduh, gurih pisang! Kita cobain nasi uduknya ya Besti, sama nasi uduknya Endol. Sok! Gimana? Nasi uduknya enak banget. Cantik Endol. Endol. Terus ini ada sambelnya juga dua macamnya Cez, ini sambel kacang sama sambel naun ya? Nah, ini sambel kacang sama mereka Besti. Dia campur pakai cabai. Pakai kecap, pakai cabai, pakai jeruk. Diku cuwok. Ya Allah, ini tuh sambelnya pang. Legend-legendnya ini adalah sambel-sambel yang beda dari yang lainnya, sayang. Oh iya, aku baru nemu ini sambel kayak begini. Ih! Coba. Ya Allah. Ya Allah, ini mah Besti. Ya Allah. Jangan sampai tersisa, aku udah lebar ya Cez, Endol itu. Jadi ayamnya itu ya, ini kayaknya ayam kampung. Dan ini gorengnya juga ga terlalu yang garis banget. Betul. Masih ga embuk-embuknya. Yang paling Endol itu adalah. Si bumbunya ya. Bumbunya ini, kemirinya itu digoreng sama mereka. Terus teksturnya kayak kacang mede gitu ya Besti. Dan renyah. Krak, 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 krak gitu Besti. Aduh! Betul. Ini ya, emang nasi uduk itu pasangannya si sambel kacang. Betul. Tapi sambel kacang bukan sembarang sambel kacang. Sambel kacang desa ini beda dari yang lain. Meldak! Meldak! Ada aja-ajiannya, Meldak! Aduh Gusti, ini adalah ayam yang paling Endol yang pernah ada loh. Udah lah bumbunya ungkepannya juara. Bikin menciptakan penikmatan yang luar biasa. Aduh! Sambah tempe. Kau tahu, kita semua tahu. Aku mau tahu. Tempe sama enggak. Aku tempe. Endolnya benar-benar perpaduan yang sangat. Bumbu kacangnya. Itu tempennya juga enak ya. Luar biasa. Selain ayamnya sama nasi uduknya Endol. Ayam sate-satean ya. Ini kulitnya pasti enak banget nih guys. Tempe kulit dan usus nih. Kita coba yang ususnya. Bismillahirrahmanirrahim. Si ususnya juga enggak ada aroma enggak enak ya. Malah kurih nagi. Kes ini ya kenapa ya. Mendingan juara wakil enaknya si kulit. Kulitnya enak banget ya. Jadi kulitnya itu mereka dibumbuin kunyit. Dan kayak bawang merahnya, bawang kunyit berasa banget. Jadi yang satu hal lagi yang aku bener-bener tekankan sih. Kulitnya ngepros. Ngepros itu dia bener-bener garing banget. Enggak keras yang langsung alih. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.